Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini kita akan membahas bab 3 transformasi kegiatan 3.1 yaitu pencerminan Atau bisa disebut juga dengan refleksi ya untuk kelas 9 semester 1 Nah kali ini kita akan membahas memahami sifat pencerminan dan pembahasan soal ya Sebelum memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu Berdoa dimulai Selesai Bagi kalian yang suka membaca artikel, kalian bisa menuju ke website www.liquino.blogspot.com Disini kita lihat ya bahwa ada pencerminan ya Si kucing melihat cermin ternyata wajah bayangannya ini adalah singa Nah apakah ini disebut refleksi ya, hasil refleksinya Nah disini juga ada kucing yang mencerminkan dirinya sendiri ya Dengan wajahnya yang mirip dengan dirinya sendiri juga ya Nah dari kedua gambar ini, yang singa ini bukan hasil dari refleksi Tetapi yang gambar kucing ini karena sama bentuknya dengan yang dicerminkan Maka disebut refleksi ya Kali ini refleksi atau pencerminan merupakan satu jenis transformasi yang memindahkan setiap titik pada suatu bidang dengan menggunakan sifat bayangan cermin dari titik-titik yang dipindahkan ya Jadi dicerminkan maka menghasilkan kuping singa Tentunya makanya disini bukan dari refleksi ya Seperti itu Sama yang seperti ini Kalau yang ini benar ya Ini kucing kuping kita buat titik seperti ini ya Nah disini juga akan menghasilkan kucing kuping yang sama besar dan jaraknya nanti akan sama besar ya Nah disini kita akan membahas sifat-sifat hasil pencerminan ya Dengan menggunakan pembahasan soal Kita akan memahami sifat bayangan benda dari pencerminan dan menggunakan pembahasan soal ya Nah disini ada pembahasan soalnya Gambarlah segitiga ABC dengan koordinat titik A nya itu 3,1 B nya itu 2,3 dan C nya ini 5,2 Kemudian gambarlah garis Y sama dengan min 1 Tentukan koordinat titik-titik hasil pencerminan tersebut ya Kali ini kita akan menggunakan aplikasi KyoGebra ya Nah disini kan kita tahu banyak bahwa soalnya itu Untuk titik A itu 3,1 Nah kita buat 3,1 ya disini ya Setelah itu titik koordinat B Oke titik koordinat B itu 2,3 Maka kita buat titiknya 2,3 Setelah itu titik C nya ya Titik C 5,2 seperti ini ya 3 titik ini akan kalau dihubungkan akan menjadi segi 3 seperti ini ya Nah setelah itu kita buat Karena disini Y nya sama dengan 1 ya Maka kita buat garis Y sama dengan 1 seperti ini ya Maka kita akan melihat nih refleksi dari ketiga titik koordinat ini ya Yang pertama ini ya A aksen B aksen Setelah itu C aksen Nah disini terlihat segi 3 nya Oke mari kita ke pertanyaannya ya Hasilnya akan seperti ini ya Kalau kita pindahkan Setelah itu sifat-sifat bayangan benda yang dibentukan oleh pencerminan ini Sifat-sifatnya yang pertama Bayangan bendanya juga segi 3 ya Kita buat bendanya ini Sifatnya segi 3 dan akan menghasilkan Pencerminannya ini adalah berupa segi 3 juga ya Seperti itu Setelah itu Bayangan suatu bangunan yang dicerminkan memiliki bentuk dan ukuran yang sama dengan bangunan aslinya ya Untuknya segi 3, segi 3 juga panjang nantinya dari A A aksen ke C aksen Sama juga seperti A ke C juga ya Nah setelah itu Jarak antara A ke Y min satunya ya Ke garis Y min satunya Ini sama ya Dua satuan Dua satuan dari mana Ini kan dari 1 ya berarti 1, 2 ya Dua satuan Begitu juga yang dengan hasil pencerminannya ya 1, 2 Berarti A sama dengan A aksen Sama dengan 2 satuan Seperti itu ya Sama yang B juga Ya Disini yang B ini 1, 2, 3, 4 Berarti 4 satuan juga ya Sama seperti B aksen juga ya 4 satuan Maka B sama dengan B aksen Sama dengan 4 satuan Begitu juga yang C ya Yang C dengan C aksen ya 3 satuan Seperti itu Berarti sifat yang kedua Kita dapat ya Jarak bayangan ke cermin Sama dengan jarak benda aslinya Ke cermin ya Seperti itu Untuk sifat yang ketiga Bayangan bangun pada cermin Saling berhadapan dengan Bangun aslinya ya Tidak mungkin dia bisa nyampe Kalau refleksi Dari sini Seperti ini Misalkan ya Nah misalkan seperti ini Jadi jaraknya ini Akan berbeda ya Seperti itu ya Makanya Lalu berhadapan ya Dengan bangunan aslinya Oke Berarti Koordinat titik hasil pencerminan tersebut Berapa? Untuk A aksennya berarti Dimana? 3, min 3 ya Seperti itu Untuk B nya berapa? 2 Ya 2 Koma min 5 Untuk C nya berapa? 5 Koma min 4 ya Ini min 4 Nah Seperti itu Sekian pembahasan kali ini Sebelum mengakhir pembelajaran Ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu Agar ilmu yang kalian telah pelajari Dapat bermanfaat Berdoa dimulai Selesai Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih